Permisi, Bos Sandra. Oh ya, minggu ini adalah minggu terakhir saya untuk menggantikan di sini, Bos. Saya juga akan kembali ke universitas untuk menunjukkan pendidikan saya. Hmm, sebelumnya saya mau berterima kasih karena Bos Sandra sudah memberikan saya 8 juta untuk biaya kuliah saya. Hah? 8 juta? Iya, Bos. 8 juta. Oh, gitu. Kalau gitu bisa minta tolong panggilin Mike ke sini? Siap, Bos Sandra. Permisi, Bos Sandra. Apa Anda mencari saya? Mike, saya dengar anak magang yang baru itu ada masalah keuangan di keluarganya. Kamu tolong jagain dia ya. Siap, Bos Sandra nggak perlu ragu sama saya. Oke, kalau gitu kamu kasih uang dia 4 juta, nanti saya transfer uangnya ke kamu. Siap, Bos. Permisi, Bos. Ini Mike sudah saya panggil kan? Caca, kamu sudah lulus program magang di perusahaan saya. Dan kamu orang yang sangat rajin. Saya berharap kamu bisa lulus dengan baik di kuliah kamu. Tapi, uang yang saya berikan ke kamu itu ada problem sedikit. Hah? Nggak mungkin, Bos. Mike sudah sangat baik sama saya. Nggak mungkin dia mencuri sebagian uangnya. Sudah, ada atau tidak, kamu bisa langsung tanyakan ke Mike. Saya minta maaf, Bos, karena saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Bos Sandra, tolong jangan hukum Mike. Siapa bilang saya akan menghukum Mike? Uang yang saya berikan ke kamu hanya 4 juta. Lalu ditambahkan dengan Mike jadi 8 juta. Caca, kamu adalah seorang anak yang baik. Maka dari itu, hati saya terketuk ketumbuhan tumuh. Orang yang peduli sama kamu bukan hanya saya saja. Saya yang menyuruh kamu memanggil Mike ke sini untuk menjelaskan apa yang terjadi. Terima kasih banyak, Bos. Mike, saya pasti akan mengembalikan waktu itu. Tidak usah. Sekarang kamu hanya perlu fokus belajar agar kamu bisa lulus dengan baik. Itu adalah hadiah terbesar, Bos. Terima kasih telah menonton!